Oke Kak Femi, apa kabar nih Kak Femi? Baik Sekarang sibuk dengan apa nih? Sibuk dengan ngurus suami, ngurus anak-anak yang ada pada besar semuanya Sibuk ngurus mempercantik diri Sudah itu aja Kegiatan lain Kak Femi? Gak ada, cuma nanti saya pengen launching produk Tapi nasih deh ya, surprise aja produk dari saya pribadi, pabrik sendiri gitu Berapa nih? Pokoknya untuk wanita lebih enak dilihat nih Kak, gak kangen nih main sinetron? Kangen Kangen banget saya main sinetron, kangen luar binasa Tapi gak diizinin sama suami Padahal saya bilang syutingnya, kalau FTV kan paling 3 hari ya Tetep gak boleh juga Gak boleh, gak ada syuting Gak boleh ada arisan Kalau mau ketemu temen harus balik sampai rumah jam 5 sore Ini makanya saya ditraponin udah kelewatan, ini saya udah di OCEH ini jam 7 malam Kan ini, sepilih ini soal glamornya Sanda Dewi Sekarang laki nya jadi tersangka Sekarang gini ya, masalah mau glamor, gak glamor setiap pribadi di Instagram Bagi saya pribadi sih itu masing-masing hak Kadang saya juga kan postingin, maksudnya jalan-jalan saya di luar negeri Kadang juga jalan-jalan di dalam negeri, kadang juga di warteg, juga di posting Jadi saya emang, pokoknya kalau saya pribadi Semuanya yang saya lakukan dalam hidup saya, saya suka posting di Instagram Nah kalau temen-temen lain ada yang glamornya amat sangat di posting Itu memang hak mereka juga sih sebenernya gitu Saya emang gak ada nilai, maksudnya gak ada negatifnya loh menurut saya Hak setiap orang di Instagram masing-masing posting Posting apapun itu hak setiap orang Jadi ya gak apa-apa sih, setiap orang mau postingan misalnya dia Monek apapun gitu ya Hak-haknya dia sih, kenapa kita harus itu, harus jealous, enggak lah Ada rasa ketakutan sendiri Kak, dengan adanya seperti ini, dengan adanya kasus seperti itu Kak Enggak sih, cuma suami, ya maksudnya gak inginin lagi yang terlalu expose kegelam orang gitu Ya udah lah pokoknya prinsip ini sebenernya Sebenernya mah gak ada yang salah sih dibalik temen-temen saya semua itu gitu loh Tergantung netizennya aja nilainya gimana ya gitu Kalau saya nilainya positif aja, oke-oke aja Karena bukan gini-gini, bukan artis aja loh yang ngepostingnya tentang kegelam orangnya Itu orang biasa juga kan banyak, istri pengusaha, istri pejabat, semuanya pada posting juga kegelam orang kan Gak masalah sebenernya mah gitu, gak ada salahnya, kan itu hak mereka itu menurut saya sih gitu Balik lagi ngurusin anak nih Kak, anak-anak udah pada besar-besar nih? Gak ada semua, kuliah 2 orang, 1 SMA, 1 SMP, 4 semuanya Tapi di Indonesia semua? Di Indonesia Ada yang ikutin Kak Kemi gak untuk pengen jadi artis? Gak, gak ada yang mau, gak ada yang mau jadi artis Namanya gak nginjinin? Kalau bisa gak usah jadi artis lah, tapi kalau kayak bisa terima endorsean gitu ya Dapat gak capai dengan kerjanya gitu, itu gak apa-apa Tapi kalau sampai syuting, pulang pagi kayak saya dulu kan, ya pulang pagi cuma 3 jam 4 jam, saya gak ijinin kasihan gitu Lagi waucak Kak, melihat sejadinya korupsi itu salah satu artis itu Kaka sendiri melihatnya mungkin hati gak sih sebagai istri, kaka juga kan sebagai.. Saya pokoknya kalau untuk masalah sepertinya, saya gak mau komentar banyak Tapi paling gak melihat dengan kejadian ini sampai menutup IG-nya sendiri, gimana Kak? Ini saya gak mau komentar, itu hak dia, menurut saya Mau ditutup ke, mau ditutup ke, mau glamor ke, mau glamor ke postingannya itu hak setiap manusia, hak setiap warga negara gitu, gak ada salahnya gitu, sah-sah aja sih sebenernya mah, kita harus positif thinking dalam setiap hidup ini, jangan selalu negatif terus gitu. Tapi Kementerian MkM dengan kasusnya si Ande Dewi ini, masalah pehatin gak dengan kasus itu yang dia... Gak, perusahaan mereka orang baik-baik, keluarga baik-baik, keluarga yang sangat harmonis gitu, jadi maksudnya semoga masalahnya... Tapi sejujurnya shock ya, berarti informenya jadi shock ya. Iya maksudnya gini, semoga masalah mereka cepat selesai gitu aja. Doanya itu ya? Doanya pasti yang terbaik. Orang-orang baik-baik juga gitu, kita gak boleh terlalu beja seorang gimana lah, setiap manusia itu pasti ada titik gak bagusnya kan gitu. Jadi ya, sebenernya sih kayak saya gitu, misalnya pada saat saya masih sendiri kemarin belakang punya suami kan ada titik aduh saya gimana gitu kan ya gitu. Jadi ya, sebenernya pokoknya dalam hidup ini kita menilai semuanya, terutama Instagram postingan teman atau bukan teman, itu ambil positifnya aja gitu. Dan saya orang gini ya, kalau teman saya ada masalah ya, pasti saya dalam hati ya, bukan semoga masalah mereka cepat selesai, selalu begitu. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Kak Femi. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya.